Wa'ifatun dan menjaga Fi tu'matin dalam hal makanan Yang keempat, yang paling penting Menjaga makanan Makanan yang gimana Pak Ustaz? Makanan yang halalan Toyjiba Ya ayyuhennas Kulumim mafil ardi Halalan Toyjiba Hai sekalian manusia Kita termasuk disitu Kata Allah Makanlah dua Halalan Yang halal dan baik Ibu-ibu yang mulia Kalau makan makanan haram Yang memang zatnya haram Insya Allah kita enggak Yang zatnya haram Ada disini yang pernah makan Sop anjing? Enggak ada Ada yang pernah makan sate kodok? Enggak ada Ada yang pernah makan gulai uler? Enggak ada Kalau zatnya haram Insya Allah kita enggak Yang paling berbahaya apa? Zatnya halal Tapi caranya yang haram Ini yang orang sering nyublok disitu Orang sering bermasalah disitu Ayamnya halal Ayam enggak haram Ayam halal Cuma cara Ngedapatin duitnya haram Ayamnya jadi ikutan haram Kerupuk halal Cuma belinya pakai uang nyolok Kerupuknya jadi haram Banyak dari kita Mohon maaf Caranya yang haram Walaupun zat makanan Jangan halal Coba bahasanya ke ibu-ibu semua Ayam Halal enggak ayam? Ayam halal enggak? Belum tentu Kalau matanya dicekek Jadi haram Ayam Disembeli Halal enggak? Belum tentu Atau disembelinya Bukan dengan nama Allah Ayam Disembeli Dengan nama Allah Halal enggak? Belum tentu Kalau ayam tetangga Jadi haram Yang mantap gimana? Ayam kita Kita sembeli Dengan nama Allah Halal Lewat ayam depan rumah kita Kita ambil Bismillah Ayam Jadi haram Itu yang dimaksud Halalan Yang halal Baik zatnya Maupun caranya Kita begini Nabi Yang keempat ini Kalau kau jaga Makanan yang halal Kau jaga Sumber rizkimu Yang halal Kalau Halal Kau khawatir Tentang perkara Hidupmu Di dunia Terakhir Timbul pertanyaan Pak Ustadz Jelasin sama saya Apa bahayanya Makan makanan yang haram? Apa bahayanya Dapat rizki yang haram Pak Ustadz? Saya tutup Cerah mahasiswa disini Bahayanya Rizki yang haram Nanti sebelah pulang Sampaikan ke anak-anak kita Sampaikan ke cucu Mantu kita Sampaikan ke suami kita Yang sudah pada kerja-kerja Mengasihkan uang Sampaikan Nah Jangan makan Makanan yang haram Cukupkan diri kalian Dengan yang halal Apa bahaya Makanan haram? Kata bagian dari Nabi Ayu malah min Nabata min haram Fannaru awlabi Ayu malah min Setiap daging Nabata min haram Yang tumbuh dari yang haram Fannaru awlabi Neraka'lah tempatnya Uang yang haram-haram tadi Kumpul 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 Uang haram Nyantunin anak yatim Apa kata Allah? Inna allaha tajibun Layak balu illa tajiban Allah itu baik Tidak menerima Kecuali yang baik-baik Rizki haram Bersedekah Allah tolak Uang yang haram tadi Dikumpul Kumpul Kumpul Setor Berangkat umroh Depan ka'bah Nangis Baik Allah Malam baik Berangkat umroh Pakai uang haram Apa kata Malaikat dari atas langit La La baik Wa la Sa'dait Tak ada Panggilan Untukmu Tak ada Umroh Dan haji Mabrut Untukmu Yang paling Parah apa Sebabnya Makanan haram Kata Allah Kata Allah Kata baginda Nabi Kalau Makan Makaman Yang haram Doamu Tak Dikabulkan Allah Setiap Setiap Subuh Kita doa Allahumma Dina Fiman Hadayit Wa Fina Fiman Afayit Wata Wala Fiman Seterusnya Makan Haram Allah Tak Mengabulkan Doanya Kenapa Bagaimana Mungkin Allah Akan Mengabulkan Doanya Makanan Haram Makanan Haram Masyrib Haram Minumannya Haram Malbas Haram Pakaian Haram Dan Dia Diberi Makan Dari Makan Makan Yang Haram Fah Anna Yustajab Lidhalik Bagaimana Allah Akan Mengabulkan Doa Engkau Kalau Lisan Yang Kau Gunakan Untuk Berdoa Lisan Itu Juga Yang Kau Gunakan Buat Makan Makan Yang Haram Tangan Muka Angkat Langit Untuk Berdoa Tangan Muka Yang Kau Gunakan Untuk Ngambil Uang Yang Haram Bajumu Yang Kau Gunakan Ketika Kau Tutup Awrat Mujolat Bajumu Yang Kau Gunakan Ketika Kau Berdoa Bagaimana Mungkin Allah Allah Kabulkan Sementara Baju Itu Dibeli Dari Yang Haram Rewayat Lain Bagaimana Mungkin Allah Akan Mengabulkan Dua Kalian Dari